Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, dulur-dulur semuanya Oke, kembali lagi dengan Joss Channel Hari ini kegiatannya kebetulan ada kesempatan presentasi Di salah satu tempat atau salah satu nasabah saya atau klien saya Doakan hari ini berhasil dan semuanya bisa tersampaikan dengan baik Apa yang nanti akan saya paparkan Ikutin terus perjalanan saya lor Bersama Joss Channel Oke, pagi ini cuaca di Pandaan dan Pasuruan sekitarnya relatif cerah Karena tadi malam memang hujan teras ya di daerah sini Jadi hari ini semua awan-awan hitamnya sudah pada habis Ya, mataharinya bisa bersinar dengan cerah Oke, seperti apa kondisi jalanan di sekitaran saya berada Yuk, dilihat yuk Oke, lor Ini kondisi jalanannya jadi relatif sepi ya Karena sudah jam 8.35 Sudah banyak yang masuk kantor atau masuk pabrik Janjian saya jam 9 nanti presentasinya Jadi, doakan aja lor Semuanya berjalan dengan lancar Sesuai dengan harapan Banyak yang langsung ikut ya Dengan program yang nanti akan saya menjelaskan Terima kasih telah menonton! Pandaan ini salah satu kejamatan di Kabupaten Pasuruan yang cukup rame lor Kondisi datarannya lumayan tinggi Jadi, kalau dulur-dulur semua mau main kepandaan Pasti cuacanya berbeda Dengan kota-kota yang mungkin dekat dengan pantai Atau dekat dengan lautan ya Kalau orang kepandaan Biasa Pasti yang didatengin adalah Tempat wisatanya yaitu di Tretes Atau air terjun Kakek Bodo ada di situ Ada juga air terjun Pucuk Truno Jadi, banyak tempat wisata di sini Yang mungkin bisa dijadikan alternatif Bapak dolur-dolur yang ingin suasana baru Untuk liburan bersama keluarga Ini kondisi jalan sudah mulai turun Sampai terus masuk Sidoarjo Nanti turun terus lor Cuman memang naiknya tidak begitu terjal ya Jadi, landai saja naiknya turunnya pun juga tidak begitu terjal Peserta yang akan datang untuk presentasi kali ini Rata-rata adalah para pedagang Yang mana memang untuk perlu dulutur ketahui Pedagang ini Kalau di dalam Siklus Keuangannya Robete Kiyosaki Itu masuk dalam Kategori SE Atau Safe Employee Jadi Segala jenis Penghasilannya itu Tergantung dari Seberapa besar Para pedagang ini Berjualan Kalau seandainya tidak Berjualan Otomatis Penghasilannya Tidak ada Ya Nah Di sisi lain Yang namanya Safe Employee ini Dia Tidak punya namanya Fasilitas perlindungan Seperti layaknya Employee Atau karyawan Yang sudah disediakan Perlindungan dari Perusahaannya Nah Oleh karena itu Sangat penting Para pedagang ini Punya yang namanya Proteksi ya Karena Siapapun itu Termasuk saya sendiri pun Tidak bisa menjamin Sepuluh tahun lagi Lima tahun lagi Atau berapa bulan lagi Akan terjadi resiko Terhadap diri kita Sehingga Resiko itu Akan menimbulkan dampak Untuk Keuangan Nah oleh karena itu Para pedagang ini Perlu punya yang namanya Proteksi itu Karena Mereka ini Tidak ada jaminan Dari manapun Mau tidak mau Mereka ini Harus Menyisihkan Sebagian dari Penghasilannya Untuk Memiliki Proteksi Tidak ada jaminan Ya doakan aja Serta ada 60an Kurang lebihnya Kalau lihat dari Daftar ya Mudah-mudahan Semuanya datang Ini saya sudah Mendekati lokasi Selamat menikmati Kalau menolong itu Kembali lagi Ke penyertaan Yang menjadi Untuk Satu Nah Jadi ini Perbedaannya Bapak Ibu Mengenai Kudaya Satu Kudaya Sampai Sampai Oke guys Ini Oke lor Ini Barusan selesai Presentasinya Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Mudah-mudahan Tadi apa yang Yang saya sampaikan Bisa diterima Oleh semua peserta Ya Dan Membuahkan hasil Untuk Kedepannya Karena memang Di Indonesia ini Khususnya Masyarakat yang Sadarakatkan Pentingnya Asuransi Masih sedikit lor Jadi memang tugasnya Saya Dan teman-teman Lainnya yang Bergerak di bidang Asuransi Untuk Melakukan Edukasi Edukasi Mengenai Pentingnya Asuransi Ini Sudah Bergerak lagi Menelusur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati